Di episode yang akan terjadi kali ini, Rafael akan memanfaatkan statusnya yang sudah menikah dengan Mona yang akan ia jadikan alat agar Safira bisa percaya kepada dirinya bahwa Rafael benar-benar sudah move on dan melupakan Safira. Lalu perlahan-lahan, Rafael akan mengelabui Safira dan akan membuat Safira terjebak dengan permainan yang telah ia buat hingga terus-terusan terjadi kesalahpahaman di antara Safira dan juga Julian. Yang diinginkan oleh Rafael saat ini adalah kehancuran bagi Julian. Perlahan-lahan, dirinya akan menjalankan rencana yang telah ia buat setelah dirinya menikah dengan Mona untuk menghancurkan perusahaan Julian dan akan segera merebut Safira dari Julian. Namun, apapun usaha yang akan dilakukan oleh Rafael untuk memisahkan Julian dan Safira, hal itu tidak akan pernah terjadi. Karena kekuatan cinta yang ada di antara Julian dan Safira benar-benar sangat mempererat dan menyatukan hubungan mereka berdua hingga sangat sulit untuk dipisahkan oleh siapapun itu termasuk oleh Rafael. Namun kita juga tahu bagaimana dengan gilanya Rafael. Dirinya tidak akan berhenti sampai dirinya bisa mendapatkan Safira kembali. Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.